Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam, hom swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Salam olahraga Selamat datang kembali di channel youtube Afif Safif Pakar Bola Mengomentari sepak bola dengan kesotauan Hari ini Wah ini segar, fresh Kenapa melek-melek tiba-tiba Keadaan tenang, gembira, happy auranya Ternyata karena kita tidur jam 4 Setelah nonton tim favorit kita menang Nangkat piala Eh melek-melek Ternyata enak ya Beda kali ya kalau sama yang kalah Mungkin sampai sekarang Masih ngembeng di matanya Nah hari ini gue akan membahas Tentunya El Clasico Super Copa de España Final yang dimenangkan Barcelona Hanya dengan skor 3-1 doang Gue sempet kecewa, nanti kita akan bahas Dan kalau kalian pengen dengerin yang lebih lengkap lagi Tadi kita, gue dan Jerry Arvino Membahas tentang Pre-Kongres mungkin ya Sebelumnya Sebelum Kongres Ketum PSSI Karena disana ada Pak Erick Thohir Ada Orang lama juga Pak Nyalah Dan Yang sudah mendaftarkan Sebagai Waketum adalah Baru Ratu Tisa Bakal ada lagi mungkin nanti Kandidat-kandidat baru Kita akan bahas PSSI seperti apa Liga Indonesia seperti apa Dan Liga Inggris juga Karena kemarin Liverpool Kalah 3-0 On Brighton MU menang lawan City Bahkan Arsenal Menang lawan Spurs Itu Bener-bener Luar biasa penampilan Arsenal Ya Dia selain melawan Spurs Dia juga lawan fans Spurs Itu semua kita bahas di podcast Boba Bola banget Hanya di aplikasi noise Yang ada di deskripsi gue Nah Karena Ini sih bakalan panjang Walaupun gue gak nyatet apa-apa 10 menitan gue bahas Mereka ada Barcelona yang Hanya menang 3-1 Berhadapan Dengan Real Madrid Kenapa gue bilang hanya Karena Ada beberapa peluang Yang harusnya juga bisa jadi gol Cuma gak tega kali ya Barcelona Kalau kebanyakan Nyiptain gol Makanya Dembele Ya Ditabrak-tabrakin ke Kortoa aja Gitu Tadi kita sempet bahas Kekurangannya Madrid Semalam lawan Barcelona Itu apa Apa yang dibutuhkan Madrid Lawan Barcelona Menurut gue Yang dibutuhkan Madrid Lawan Barcelona adalah Tambahan paru-paru Biar kenapa Ditambahin paru-paru Biar gak capek Ngejar-ngejar Seperti kita kah Sama Yang dibutuhkan Madrid adalah Vinicius Harusnya ada 2 Nah Karena yang 1 Dikantongin Arauho Yang 1 lagi Kalaupun ada juga Dikantongin Balde Ya Kita Ros-ros dulu kali ya Sebelum lebih ke Jalan pertandingan Dan Valverde juga Where is Valverde Setelah Piala Dunia Mati Suri Ape Jadi mayat hidup Gak keliatan Di sebelah kiri ada Balde Yang mengantongi 2 pemain sekaligus Valverde gak bisa berbuat Apa-apa Sama Balde Carvajal Ketemu Balde juga Carvajal ketemu Balde Itu sama aja Kayak Balde ini R.A. King Carvajal ini Sepeda garam Ya Sepeda garam Jadi Udah ontel Yang jalannya pelan Tapi Ada garamnya lagi Makin lambat Gak bisa Mengimbangi kecepatan Balde Terus Di lini tengah Barcelona Ini Ya oke nih Kita bilang dulu Yang gol adalah Gavi Lewa Dan Pedri Pencipta golnya Yang mana Gavi Pedri Dibilang boci laknat Yang dibesar-besarkan media Ya Udah Iya Gavi Dibesar-besarkan media aja Bisa golin gitu Apalagi dia cuman Golden boy Pemain muda terbaik Dia kan cuman Golden boy Dan dibesar-besarkan Besarkan media Jadi Ya Gitu lah Kereserah kalian Dan Pedri juga Yang dibesar-besarkan media Iya Pedri kan cuman Dibesar-besarkan media Sama Cuma Dapat Golden boy Doang Di lini tengah Barcelona Ada dua golden boy Sama yang golin Lewandowski Banyak yang bilang Lewandowski ini Udah kendor Di Barcelona Kendor aja golin Apalagi ngejim Mas Tapi tetep respect Buat jelanya pertandingan Ini Kalo gue tarik lagi Tweet-tweet gue Kalo lo nonton lagi Video-video gue Banyak apa yang gue bilangin Akhirnya terjadi Ya bahwa Madrid menang lawan Valencia itu Mainnya jelek Barcelona pun lawan Real Betis Mainnya jelek Gitu kan Tapi Walaupun seperti itu Susah lawan Real Betis Ternyata ketimbang Madrid Nah Ketika udah bareng Main di final Itu Bukan siapa yang Adu bagus-bagusan lagi Siapa yang Gak membuat kesalahan Menurut gue Kalo ada kesalahan Detail kecil aja ya Tim tersebut Yang dirugikan Ya Seperti liat Camavinga Rudiger buat kesalahan Akhirnya gol Ya ada counter Beberapa counter yang Build up skema serangan Barcelona Kembali tikitaka Ya Indah aja Maju terus Sepak bola indah Kalo gue bilang Nah Kita bahas pertandingan Ini Barcelona nih Formasinya ya 4-4-2 ya Mungkin ya Ada kemungkinan 4-4-2 Karena pas defense 4-4-2 Nyerang pun 4-4-2 Dimana ada Gavi Pedri Itu gantian sebelah kiri Yang jelas Dembele Selalu di kanan Nah Ini Yang bikin Busquette terlihat Bekerja Dan efektif adalah Ternyata Busquette ini Ya dia bisa Masih bisa main bola Tapi gak boleh ditinggal Jauh-jauh Ya Gue Seneng banget Ngeliat Frankie Dion Yang gak bisa jauh-jauh Yang harus selalu Ngecebokin Busquette ya Jadi kemananya tuh Busquette Jangkar Jangkar yang ada Dionnya Jadi ketika bola Mental Atau rebut bola Busquette udah gak kuat Dion yang saatnya Ngebersihin Ketika passing Busquette salah Dion yang Nyamperin Jadi Mudah-mudahan Safi sadar Kalau Busquette Main masih bisa Tapi dia gak kuat 4-3-3 Atau gak kuat Jadi holding sendiri Jadi jangkar sendiri Dia gak bisa Harus ada temannya Karena semalam Gue liat Ketika Dion jauh pun Sama Busquette Ada Pedri Nyamperin Ke Busquette dekat Ada Gavi yang mendekat Jadi Jangan jauh-jauh Jaraknya dari Busquette Di depan udah Ya transisi-transisinya Itu loh Kadang Pedri di kiri Kadang Gavi yang pres Dan Ternyata Madrid Gak terlalu kuat juga Kalau di pres tinggi Yang gue salut pun Dari Safi semalam adalah Dia gak Blunder Berganti pemainnya Walaupun ketika Ansu Fatim main Di akhir babak Itu kebebolan Itu kan hitungannya ngepur Ngurangin pemain Ansu Fatim main Jadi yaudahlah Gak terlalu blunder Blunder banget Menurut gue Oke Madrid seperti biasa 4-4-3 Eh 4-3-3 Barcelona ini 4-4-2 Yang dimana Pernah dilakukan oleh Spanyol Di tahun 2010an ya Ketika gelandangnya Masih Busquets Alonso Ini Estas Safi Nah Itu Tetep jalan Ternyata Malah lebih deket Pemain Jarak antar lininya Lebih deket Spes Pemain gak terlalu jauh Itu yang bisa Menjalankan Skema Tikitakanya Itu yang gue 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 liat disitu Sementara Selain Ya mungkin Barcelona lagi jalan Tikitakanya Gue ngeliat Ini ver-vera nanya Mungkin nih fans Madrid Yang nonton Yang kuat mental juga Lo kayaknya mengakui Kalau Toni Kroos Itu udah keliatan Menurutnya Modric Itu udah keliatan Menurutnya Memang Cepat Madrid Ada Kamavinga Mungkin ada Cuameni Tapi Ya selevel Kamavinga Cuameni Cabelos Cabelos Cebayos Apa sih penyebutannya Jadi Itu belum bisa Menggantikan Kroos dan Modric Anggaplah Kehilangan Kasimiro Ada Kamavinga Yang suka cover-cover Ada Cuameni Mungkin disitu Yang bisa jadi Poros lagi Pengganti Kasimiro Tapi buat Modric sama Kroosnya ini loh Yang belum Belum ketemu Madrid Disitulah Titik Mungkin Kekalahnya Madrid Semalam Nah Kalau dari Barcelona Aman lah ya Dembele yang gue pikir Kalau ketemu Mendy Nggak berkutik Ternyata Nyawa juga Dembele Gavi Pedri Nah Gavi Gue seneng banget Kalau Gavi Dibilang gerasak gerusuk Gavi Pantes Main gerasak gerusuk Ketika dia Ngerebut bola Ketika dia duel Tapi Kalau megang bola Gavi Lebih tenang aja Dikit Jadinya kayak Semalem Iya Karena sejauh ini Gavi Gerasak gerusuknya tuh Dalam merebut bola Bahkan Kalau dapet bola Juga gerasak gerusuk Tapi kalau tenang Dikit main Itu kayak semalem Itu bocah kan Cuman perkara mental doang Ya Gavi Pedri tuh Asal sekali aja Menang Piala bergensi Itu mental udah tertanam Sejauh ini kan belum ya Paling kalau Supercopa doang lah ya Ini juga kayak latihan Semalem Meme Madrid Lewandowski main aman Yang selebihnya Ini nih Yang seperti gue bilang Barcelona Di La Liga Secara Secara Keseluruhan Atau di La Liga Dia tim yang baru Kebobolan Cuma 6 apa 8 gitu 6 kayaknya 6 kebobolan Ya antara 6 dan 8 Sejauh ini Dia cuma kebobolan 6 dan 8 Berkat Ter Stegen Menurut gue Karena Beberapa Sef Stegen Yang harusnya bola itu Gol Akhirnya jadi Enggak gol Padahal di belakang Itu selalu ganti-gantian Kadang Chris Araujo Konde di kanan Chris Alonso Konde Itu selalu Ganti-gantian Tapi Ketika lawan Madrid Saffi memang Ya bisa lah Kita bisa Tau Saffi Saffi juga ternyata Tau kalau Araujo harus di kanan Buat ngantongin Dua pemain Sekaligus Vinny dan Mendy Jadi Ter Stegen ini bener-bener Nyawa juga Di lini belakang Nah Satu yang menarik Buat gue adalah Balde Balde ini Dulu Nih Balde ini Gue ngikutin kan Balde kan Dulu dia cuma bisa lari Ya Sekarang Dia Udah bisa lari Sama Protect Ball Ngelindungin bola Lu liat Modrik Digini-giniin Sama Balde Ya Duel bola udah bisa Apalagi sekarang Dia udah bisa passing Ini menunjukkan progres yang signifikan Buat Balde sendiri Jadi Untuk Jody Alba yang udah Terlalu berumur Dan gak secepat dulu Balde ini udah bisa jadi covernya lah Menurut gue lah Udah bisa jadi starting line up Kelawan Madrid pun juga udah bisa Jadi Yaudah Balde cocok disitu Nah Cuma pertanyaannya adalah Apakah skema 4-4-2 ini Bisa dipakai terus Oleh tim-tim yang lain Karena mengingat Ternyata Madrid juga kepancing Madrid cuma di beberapa menit doang Yang ada 11 pemain Di kotak pinati Yang ada Beberapa pemain Beberapa kali Cuma melakukan ultra defense Lebihnya Madrid Megang bola Madrid menguasain bola Ya Ternyata itu juga yang diinginkan oleh Safi Dan gue berpikir Ketika udah unggul 1 Barcelona itu belum aman 2 pun belum aman Jangankan 2 Lawan Madrid 3 gol aja bisa ke comeback Tapi Safi Tau apa yang harus dilakukan Dia tetap santai Menguasain bola dilakukan Walaupun terakhir Sergi Roberto main Udah gak jelas arahnya gimana Yaudah ini kebobolan juga Jadi Gue gak tau ini Barcelona sudah Punya alternatif Ketika lawan Madrid Taruh arah Uho di kanan Atau kah main 4-4 2 Tapi ketika lawan tim lain nanti Makanya kayak Lawan Kadis lebih susah Lawan Betis lebih susah Lawan Vaikano lebih susah Safi harus punya itu Nah sementara Madrid Menurut gue Madrid kan Ya gue bilang lah Birokrat Gue punya sekian Hasilnya sekian Mau ya sekian Dan Madrid Ini selalu template kan Lawan siapapun template Bola dari belakang Ke cross Kalau gak ke Modric Abis itu ke Vini Abis Vini ke Benzema Benzema golin Itu yang selalu dilakukan Madrid Dan lebih sering berhasilnya Memang Cuma ketika itu udah gagal Gue belum melihat Angelotti punya Plan lain Dulu waktu ke bantai B4-0-4-1 B4-0-4-1 Modric main Jadi false nine Gak jalan ternyata Kemarin bahkan lawan Valencia Kalau Valencia bisa memanfaatkan peluang Itu bisa lewat Madrid Ya Karena apa Ketika template-nya Textbook-nya Madrid Sudah di stop Sudah ada Orang yang punya Kanternya Itu Madrid Belum punya plan B Menurut gue Ya Coba kalau Vini Sebelah Vini Vini digantinya siapa sih Kayaknya kalau gak diganti Ya paling Rodrigo main di kiri Asensio Main switch play aja Kiri kanan Kalau udah Templatenya kebaca Madrid bingung Itu si PR dari Barcelona dan Madrid Kira-kira Seperti itu dulu Gue bilang sekali lagi La Liga bakal seru Karena Selain Barcelona Madrid Tim-tim lainnya juga Lagi berevolusi Strategi Menurut gue Valencia main bagus Villar Real main bagus Copa del Rey main bagus Liga 2 Liga 3-nya susah di kalahin Jadi La Liga akan Lebih menarik Dari La Liga sebelumnya Menurut gue seperti itu Dan kita tunggu Seru Seruan-seruan lainnya Jangan lupa dengerin Podcast Boba Bola banget Di aplikasi Noice N-O-I-C-E Linknya ada di Bawah ini Di deskripsi Oke Sehat-sehat selalu Sampai ketemu lagi Di channel Youtube Aku Sampai Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola Dengan keseluruhan Terima kasih Yang udah Nonton Like, Comment, dan Subscribe Yang udah follow Akun-akun medsos gue Terima kasih Yang udah support gue Yang gak skip iklan Yang kalau gue dapet Brand, ada brand masuk Lo tetep like Terus Terima kasih Ya, keren lo Bye-bye 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 Bye-bye